Hai, kembali lagi bersama Ken Patar. Kita akan menanjutkan prinsip yang ke-23 di dalam buku Essential of Screenwriting, yaitu Tantangan bagi seorang penulis bukanlah memulainya, tetapi menyelesaikannya. Nah, bagi teman-teman ketika sudah mendapatkan ide dan mulai menulis skenario, pertama-tama kita akan terasa bersemangat dan kita mulai menulis. Dan ketika kita mulai menulis, kadangkala kita mendapatkan sebuah hambatan. Hambatan itu ketika kita buntu akan sebuah ide. Kita tidak tahu caranya atau kita boleh mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan skenario ini. Kadangkala kita sering meninggalkan pekerjaan itu. Ketika kita duduk sendiri di dalam sebuah ruangan yang sunyi dan kita memikirkan adegan selanjutnya, kadang kita merasa tidak mendapatkan ide. Itulah sebuah tantangan dalam menulis skenario film. Saya juga merasakan hal itu. Tetapi, disini prinsip yang ke-23 mengatakan, tantangannya bukanlah pada saat kita memulai menulis skenario, tetapi ketika kita harus menyelesaikan skenario itu. Ini artinya adalah, sebagus-bagusnya skenario adalah skenario yang diselesaikan. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan sebuah skenario, maka kita boleh berhasil. Bagian tersulitnya adalah menyelesaikan. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman untuk bagaimana menyelesaikan skenario film, bisa share di kolom komentar agar kita saling berdiskusi sama-sama. Nah, pengalaman saya ketika menulis skenario film, kadang ketika kita berada di tengah untuk menyelesaikan konfliknya, kadang kita tidak mendapatkan ide. Saya juga tidak mendapatkan ide. Tapi, apa yang saya lakukan? Ini sedikit tips bagi teman-teman, yaitu, berusahalah untuk tetap terus menulis. Menulis tanpa harus mengkoreksi apa yang salah atau apa yang kurang cocok. Cobalah, teman-teman, tulis dulu apa yang teman-teman yang ada di dalam pikiran teman-teman. Tidak usah mengkoreksinya dulu. Kita tulis dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dan tips yang kedua bagi teman-teman adalah berusaha membuat deadline. Misalnya, kita mau menulis skenario dalam waktu dua minggu. Ketika kita ada deadline untuk membuat skenario, itu akan menuntun atau memacu kita untuk terus menulis, untuk tidak menunda-nunda. Kalau tidak ada deadline, kita akan mulai bermalas-malasan. Dan, ya, nanti saja ketika ada ide. Tetapi, ketika kita menunda-menunda, skenario tidak selesai-selesai. Nah, itulah prinsip yang ke-23 kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan skenario film teman-teman bisa diselesaikan dengan segera. Oke, sampai jumpa di prinsip yang ke-24. Jika video ini bermanfaat, pastikan teman-teman untuk subscribe channel saya dan juga like. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.